untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer kita baru saja menginstall Adobe Premiere Pro versi 2023 sekarang apakah yang harus kalian lakukan apakah kalian sudah menginstall msvcr versi terbaru jika belum kalian bisa pergi ke pengaturan setting apps and features dan melihat versi msvcr microsoft visualc redistributable versi berapa saja yang sudah terinstall karena Adobe Premiere Pro ini versi terbaru 2023 kalian tidak perlu menginstall dari versi 2008 kalian hanya perlu menginstall dari versi 2015-2022 jika belum terinstall pada mesin pencari kalian bisa ketikan msvcr download enter kita reload kita tambahkan 2022 enter sekarang kalian pergi ke website Microsoft di sini kalian pergi ke bawah dan pilih CPU yang kalian gunakan apakah ARM64 atau X64 tentu saja kalian pilih yang X64 ukurannya hanya 24,3 MB sudah selesai kalian tinggal klik run I agree install yes sekarang di sini terdapat pemberitahuan kalian harus merestart komputer kalian sebelum aplikasi bisa digunakan tentu saja kita close hanya seperti itu saja sekarang apakah pengaturan Adobe Premiere Pro yang dibutuhkan kalian bisa pergi ke Edit Reference kalian pilih pada bagian grafis bukan media di sini di sini kalian pergi ke bagian Hardware Accelerate Decoding yang digunakan untuk memainkan video atau playback kalian pilih kartu grafis yang kalian gunakan di sini terdapat keterangan bahwa kartu grafis yang kalian gunakan bisa digunakan untuk format H264 tentu saja jika OS dan kartu grafis kalian bisa juga melakukan Encoding tidak hanya melakukan Decoding kalian juga bisa mengaktifkan Hardware Accelerate Encoding tidak hanya Decoding hanya seperti itu saja sekarang kalian sudah bisa menggunakan Adobe Premiere Pro 2023 kita sudahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih